Intro Lebaran dilalui dengan penuh sukacita Tak terkecuali bagi Silviama Ia merayakannya bersama suami tertintanya King Nazar Silviama memang dikabarkan sudah menikah dengan King Nazar Mereka juga kerap terlihat bersama Mereka rajin mengunggah potret berdua kelaman Instagramnya masing-masing Di hari lebaran keduanya tak terlewatkan Kesempatan untuk tampil kompak Mereka terlihat serasi dengan memakai busana muslim Penyanyi dandut cantik Silviama kembali tampil berhijab Silviama berusia 21 tahun ini diketahui sudah lama memakai jilbab Pada kesempatan itu Silviama terlihat anggur dalam balutan gamis Beraksen floral embryo dairy Dres warna putih keabu-abuan itu dipadu bersama hijab abu-abu kemasan Unggahan tersebut langsung menyita sorotan publik Tak hanya menilai mereka amat serasi Warganet juga memuji kecantikan Silviama yang berhijab Halo Kak Silvi, emak seneng melihat foto ini di-upload cantik Puji syukur, ad cucur awliya Cinta bird sama pasangan ini Kata ad vivi ardianti02 Cantiknya, uh, timpal ad devi agustina pertiwi Ya Allah, serasi banget ini pasangan Baru sudah gak sabar nunggu kabar baik dari kalian Dan pengen lihat loncengnya baby gemes Ujar et di jari dong Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua King Nazar dan Silviama buka puasa bersama di rumah Silviama, Sulawesi Selatan King Nazar dan Silviama diketahui telah sampai di tempat tujuan mudiknya NTB, Musa Tenggara Barat Ikut pulang ke kampung halaman Silviama King Nazar langsung diajak buka bersama di salah satu dengan keluarga Silviama Melansir Instagram story King Nazar Kamis 20 April King Nazar mengikuti buka bersama di rumah Silviama Buka puasa itu tampak digelar di kediaman keluarga Silviama King Nazar pun sempat membagikan momen saat bersama ibunda Silviama Ibunda tercinta Silviama yang dipanggilnya dengan sebutan Mama Mama ini luar biasa Ujar King Nazar saat bersama ibu mertuanya itu King Nazar tampak memuji ibunda Silviama keduanya kompak mengacungkan ibu jari Mengenakan hem warna biru King Nazar menanyakan kondisi kesehatan ibu mertuanya tersebut Bagaimana dengan kondisi kesehatan Mama? Tanya King Nazar Dan di dalam acara itu mereka tak hanya menggelar buka puasa bersama King Nazar turut membagikan momen dangdutan yang membuat suasana makin meriah King Nazar dan Silviama terlihat menyanyikan sebuah lagu dangdut ketika King Nazar membagikan momen itu King Nazar juga tak mau ketinggalan membagikan momen kebersamaan dengan keluarga Silviama Ia tampak membagikan potret saat menggandeng tangan sang istri di depan mertuanya itu Ini menjadi modik pertama bagi King Nazar ke Sulawesi Selatan Modik ini juga sekaligus menjadi pulang kampung pertamanya bersama istri tercintanya Serta keluarga besar mertuanya Kedekatan Silviama dan King Nazar ternyata tak hanya menjadi sorotan publik Randalida juga diam-diam memperhatikan kedekatan keduanya Randalida yang selama ini dikabarkan menjadi hubungan dengan Silviama Akhirnya mengikhlaskan sang pedang dut cantik ini Bahkan Randalida mengaku jika Silviama lebih cocok dengan King Nazar ketimbang dirinya Penyanyi dangdut Lida ini mengaku hubungannya dengan Silviama Lida selama ini hanyalah sebatas sahabat saja Keduanya tak saling mengiakkan soal hubungan serius yang dijalani Mereka hanya mengaku saling menyayangi namun tak memiliki komitmen apapun Hingga akhirnya Silviama kini dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan King Nazar Ketika dikonfirmasi mengenai kabar hubungan Silviama dan King Nazar Randalida mengaku ikhlas Aku berharap Silvi ada jodohnya Ujar Randalida dilansir dari akun Instagramnya Ia pun mengaku merelakan Silviama bersama pria lain Karena bersamanya tidak ada kepastian Daripada selalu dikait-kaitkan dengan aku yang gak ada ujungnya Imbuh Randalida Randalida pun mengungkapkan dukungannya untuk Silviama mendapatkan pasangan yang lebih serius Mau dekat dengan King Nazar atau dengan pria manapun Aku dukung Jelas Randalida Pria ini mengaku tak cemburu dengan kedekatan Silviama dan King Nazar Ia menegaskan perasaannya kepada Silviama tidak ada rasa cemburu sama sekali Gak ada Fan-fan aja Makanya teman-teman jangan bikin spekulasi Dan jodoh-jodohin Silviama dengan aku Sambungnya Gak ada cinta sejati Aku sama Silvi biasa aja Lanjut dia Karena Silvi sudah waktunya punya pasangan Tegasnya lagi Mbak Rela dan Ikhla, Silviama bersama pria lain Randalida Menguak sosok pelipur laranya saat ini Ia mengaku memiliki pasangan yang tidak ingin dipublikasikan ke publik Kalau aku ditanya punya pasangan atau tidak Aku punya pasangan Ucapnya Tapi bukan untuk di-share atau dikonsumsi publik Tambahnya lagi King Nazar mengaku cinta pada Silviama Di sisi lain King Nazar Mengaku jika dirinya memang suka dengan Silviama Hal itu diungkap King Nazar saat tengah podcast dengan Ayrin Tanu King Nazar pun mengaku Tampak tak masalah Bila suatu saat ia ditakdirkan untuk bersama Silviama Awalnya Ayrin Tanu mengaku kaget Lantaran mengetahui King Nazar Dan Silviama tak bertekuran selama 4 tahun ini Gue baru nonton loh sama Ayah Silvi Gue gak pernah tahu loh pernah ribut sama dia Tanya Ayrin Tanu Dihansir dari kanal Youtube King Nazar Mendengar itu King Nazar pun mengungkapkan Kebenaran belakia dan Silviama Sempat renggang Justru itu 4 tahun ribut Tapi emang gak diumbar-umbar kemana-mana You know mew Kalau ada masalah sama orang Gak Avery quit Jawab King Nazar Udah temen lama gue ayat juga Kalau kita bukan temen diam-diaman gak bakal ketemu juga Tapi ini kan bakal ketemu lagi Tutur King Nazar Yaudah bagus got for you Maybe ada continuing Tambah Ayrin Tanu With her Kata King Nazar Menurut lo Tanya Ayrin Tanu Dia Silviama temen yang sangat baik Dia temen yang keren Jawab King Nazar Usai menanyakan hubungan pertemanannya Dengan Silviama yang sudah membaik Ayrin Tanu pun tak segar-segar Bertanya kepada King Nazar Apakah ibundanya telah setuju Untuk hubungannya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!